Halo, kembali lagi dengan DS Review Kesempatan hari ini guys, saya barusan dikirimin ya dari distributor salah satu SSD dari brand Yingchu Nah seperti ini guys, jadi ini tipenya SSD yang ukuran 2,5 inch Untuk garansinya sendiri sudah tertulis selama 3 tahun ya dari distributor Dan saya yang dikirimin ini yang kapasitas 512GB guys Untuk fitur-fiturnya bisa dilihat seperti ini Ini untuk fiturnya ya Nah kalian bisa lihat ini fiturnya Kemasannya seperti ini aja guys Nah untuk ukurannya sendiri ini ada 3 jenis ya Ukuran yang 128GB harganya sekitar Rp255.000 Yang 256GB harganya Rp440.000 Dan yang 512GB ini harganya Rp685.000 guys Jadi harganya cukup terjangkau ya untuk ukuran SSD dan bergaransi 3 tahun Oke jadi langsung aja kita coba unboxing ya guys Untuk lihat kemasannya seperti apa Oke disini udah gak ada Dan ini langsung dapat SSD ya Oke kemasannya cukup sederhana sekali Ya dapat SSD aja langsung Nah seperti ini cukup keren ya Ada gambar rusa ini guys Terus seperti ini untuk belakangnya guys Jadi serial numbernya terpampang begitu besar ya Ukurannya kapasitas 512GB guys Seperti ini Oke build quality-nya ini dari plastik ya Cukup lumayan bagus Rapi Kalian bisa lihat ini cukup lumayan bagus ya Rapi Ini yang SATA ya SATA Apa ya 3.0 guys Kalau gak salah ini Ya oke Seperti itu Jadi kita media pengujian kita Kita kan pakai 2 ya 2 pengujian Jadi pertama saya akan coba simulasikan Apabila SSD Yingchou ini guys SSD Yingchou ini dibikin jadi harddisk eksternal Menggunakan Ini guys Orico Jadi nanti kita akan coba ya Kita bikin jadi harddisk eksternal Dan kita coba juga Tes ke komputer ya guys Jadi kecepatan write-nya juga nanti akan kita coba Untuk SATA-nya ini Di komputer kita coba juga Kecepatan baca dan tulisnya seperti apa guys Oke Oke guys Kalian udah lihat Saya udah coba tes benchmark ya Crystal Disk Mark Dan AS SSD Benchmark Untuk Dijadikan harddisk Apa ya SSD eksternal lah Menggunakan harddisk and closure Dari Orico Yang sudah support USB 3 Nah untuk kecepatan bacanya sih lumayan Cuma untuk Write-nya ya Itu agak sedikit kecil ya Kurang besar Jadi kita juga disini coba Tes meng-copy video ya Video Youtube Totalnya itu sekitar 180 gigaan Kita coba copy ke dalam SSD ini ya Jadi kita copy SSD ini kita buat jadi SSD eksternal Kita coba Tes guys Untuk kecepatannya Dan kalian bisa lihat Hasilnya Seperti ini Guys Sekarang kita coba Lagi tes Crystal Disk Marknya Dan AS Benchmark Menggunakan PC SATA 3 ya guys Jadi disini kalian bisa lihat Kita coba Copy file lagi ya Copy test Copy file video Dan kita coba Copy ke Dalam SSD ini Disini bisa kita lihat ya Nah write-nya itu Meningkat cukup jauh Dari yang biasanya Di bawah 100MB Itu disini Langsung kalian bisa lihat Ini bisa tembus Sampai 400MB Per second ya 300-400MB Kalian bisa lihat Jadi speed-nya itu Saya kurang tahu kenapa ya Kalau dibikin jadi SSD eksternal ini Masih belum bisa Secepat ini Sekencang ini Untuk copy file-nya ya Ke SSD Jadi pakai SATA Baru Kencang guys Dan disini juga Kita bisa lihat Kalau Seiring berjalannya File yang kita copy Di dalam SSD ini Banyak Kecepatan SSD ini Juga akan Mengakibatkan Penurunan guys Jadi Kalian bisa lihat disini Ini Speed-nya mulai menurun ya Dari yang sebelumnya Tinggi terus Tiba-tiba dia akan menurun Oke guys Kalian sudah lihat Bagaimana Performance dari SSD Yingchu ini Setelah kita coba Tes cukup lengkap ya Untuk Jadiin SSD eksternal Dan Kalau dipakai juga Jadi SSD di komputer Seperti apa Performance-nya Dan Menurut kalian Bagaimana guys Dengan Performance SSD Yingchu ini Apakah worth it Dan Mantap Untuk di kelas Harga 600-an ya Jadi memang SSD ini Murah banget guys 512 Itu Harganya cuma Sekitar 600 ribuan Saja Oke Jadi Sekian dulu mungkin Dari DSTV ya Untuk Mereview Yingchu ini guys SSD dari Yingchu Apabila kalian punya Pertanyaan Silahkan Kalian tulis di Kolom komentar Di bawah ya Dan untuk Link pembeliannya Juga nanti Saya cantumkan Di kolom Deskripsi Supaya kalian bisa Langsung cek Aja langsung Di Marketplace Oke Sekian dulu Dari DS Review Terima kasih Sudah menonton God bless Bye Bye